Halo kan bareng saya lagi di Zenanto, kali ini di showroomnya Karuseri Laksana lagi ini untuk pertama kalinya perusahaan otobus Prayogo menghadirkan unit terbaru dari Karuseri Laksana yaitu SR3 HD Prime dan ini pertama kali juga Prayogo akan merilis dengan bodi terbaru dari Karuseri Laksana teman-teman nah teman-teman pasti penasaran kan perusahaan otobus yang sangat loyal ke Karuseri Laksana ini yang selalu update unit-unit terbarunya Karuseri Laksana kali ini akan hadir dengan SR3 HD Prime teman-teman nah seperti apa spesifikasinya? biar teman-teman tahu nanti kalau mau sewa unitnya Prayogo terutama di area-area plat AB, plat AA ini nah kita lihat dulu spesifikasinya supaya teman-teman ada pandangan nanti ketika mau sewa unitnya Prayogo yuk! nah teman-teman seperti yang sudah dibilang di awal tadi ini serinya adalah HD Prime jadi seri Prime ini adalah seri double kelasnya Karuseri Laksana kalau yang single itu panorama teman-teman nah untuk unitnya seperti ini teman-teman bisa lihat dengan warna khas dari Prayogo yaitu livery dasar warna putih dikombinasikan dengan baris merah dan letter dari Prayogo berwarna merah kemudian disini ada logo yang sangat khas dari Prayogo seperti ini merah, kuning, biru dan ada logo ini kayak P, R gitu teman-teman dan ini ada tanda tangannya disini teman-teman nah Prayogo VIP PT Prayogo Mugihartono dengan nomor teleponnya ini teman-teman bisa hubungi nomor ini ketika mau sewa unitnya atau mungkin kalau mau WhatsApp ada di sosial medianya mungkin ya teman-teman nanti teman-teman cek aja di sosial medianya Prayogo teman-teman nah mari kita lihat sebentar teman-teman untuk unit ini jadi unit ini menggunakan SR3D Prime seperti teman-teman lihat disini ini masih pakai yang bukan ultimate sekali lagi teman-teman untuk unitnya juga bukan ultimate dan ini masih pakai yang standar jadi ini bisa dibilang bodinya ya yang bodi standar SR3 teman-teman dengan lampu yang seperti ini fog lamp seperti ini dan ini area kanan maupun kirinya sama ya tidak menggunakan kaca yang power window tapi yang standar saja teman-teman nah untuk bagian kanan kirinya standar teman-teman dan ini menggunakan sasis Hino R260 atau Hino RK8JSKA teman-teman nah eksteriornya standar teman-teman dengan boomerang seperti ini dan juga ada kaca sepion kemudian bando area atas juga standar untuk area belakangnya mari coba kita lihat nah untuk area belakangnya teman-teman bisa lihat disini juga standar saja tidak aneh-aneh pokoknya Prayogo ini bisa dibilang unitnya tidak aneh-aneh jadi sesuai fungsinya saja dan mungkin hanya ditambahkan variasi kalau ini biasanya kita dapat satu ya untuk area sebelah kanan dan sebelah kiri ditambahkan ini spesifikasinya jadi dua kanan kiri terus ada perpengaman dan ini standar teman-teman standar dari karuseri laksana seperti ini oke kita lihat ya untuk interiornya ada apa saja supaya teman-teman tahu nanti ketika sewa unitnya Prayogo VIP oke kita langsung masuk ya teman-teman menggunakan pintu sleding manual ke belakang unit ini dilengkapi dengan seat nah ini seatnya dari karuseri laksana teman-teman untuk yang area depan dan seat driver seat jog TL nya dan juga seat area kernet ini dari karuseri laksana semua kemudian untuk area setir nah ini setirnya Hino RK8 masih agak gede ya teman-teman dengan speedometer yang khas ini masih manual-manual dengan jarum-jarum seperti ini teman-teman terus ada upgrade di sini teman-teman di area depan ternyata di area layar atau di area depannya ini untuk audio videonya ada upgrade di sini teman-teman ini lebih gede ini sekitar berapa ya 12 inch 10 atau 12 ini teman-teman dan ada juga disini ini lampu indikator kemudian untuk flash disk AC pakai LED 8 kemudian leka LED ada ini lampu-lampu teman-teman dan ini untuk jaster lampu juga handbrake ada di sebelah kanan sana oke dashboard standar seperti ini teman-teman kemudian unit ini bisa dibilang masih belum lengkap karena memang seatnya nanti akan dipasangkan di prayugosan atau di garasinya teman-teman jadi nanti seatnya akan dipasang di garasi dan konfigurasinya dua di kanan dan dua di kiri kalau kita lihat dari railnya ini bisa untuk dua-dua bisa untuk dua-tiga rail seperti ini teman-teman jadi ini universal ya dua 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 tiga jalan kepedikan stopover di area depan dan juga belakang di trap tangga nah unit ini fasilitasnya ada TV dua buah di depan dan juga di tengah sana teman-teman kemudian plafonnya juga pakai tutup teman-teman bisa lihat disini ini plafonnya pakai tutup terus ada USB charger teman-teman di plafon nah di masing-masing atas seat ada USB plafon nah ini kalau dilihat dari USB plafonnya ini konfigurasi seatnya 22 dan bisa untuk 50 seat teman-teman kalau kita lihat ya kalau ini geretanya ini teman-teman terus teman-teman bisa lihat di area belakang ini cukup luas karena memang headnya seperti ini teman-teman masih belum ada seatnya jadi kelihatan luas banget padahal ini kalau udah ada seatnya kan nggak begitu kelihatan panjang nah ini kalau belum ada seatnya gini kelihatan luas banget panjang sampai ke depan teman-teman nah seperti ini loh bentuk ataupun bis yang belum ada interiornya apa-apa terlihat bis kayak apa ya juga kayak ruangan kosong aja teman-teman kayak gini tok untuk area plafonnya juga sudah cukup mewah ini teman-teman dengan kombinasi wooden seperti ini dan juga kain sintetis lapisannya teman-teman nah seperti ini kiranya Prayugo teman-teman nah gimana teman-teman siap untuk berwisata dengan Prayugo nah ini adalah unit terbarunya dari Prayugo yang akan dirilis sebentar lagi teman-teman video ini tayang berarti unitnya sudah rilis karena kita tidak akan mendalui unit ini sebelum rilis dan ditayangkan karena itu menyalahi aturan ya attitude pokoknya kita sesuaikan dengan hati kita saja jangan di upload ketika unitnya belum rilis oke saya Edith Zenanto terima kasih buat Prayugo sedang rezekani kami semua karyawan karyawan seri laksana dan sukses selalu untuk Prayugo nambah unitnya abis ini ultimate R ganteng oke saya Edith Zenanto dadah selamat menikmati